selamat menikmati kita memberikan minyak ini ada minyak mesin bagian mana saja yang perlu kita kasih minyak karena kalau tidak dikasih minyak atau dikasih lumas dia suka berkarat jadi ujung-ujungnya jadi rusak dan error mesinnya nah, buat teman-teman pemula yang belum tahu bagian mana saja dari mesin plastik ini mesin hitam mana saja yang perlu dikasih minyak nah, saya tunjukkan jawabannya adalah seperti ini dari bagian atas semua nih teman-teman boleh kasih minyak semuanya prinsipnya adalah yang perlu dikasih minyak adalah yang bergerak teman-teman semua mekanik tapi kalau dari atas kan tidak kelihatan dari luar nah, ini ada lubang disini teman-teman ini fungsinya juga untuk memberi minyak ada dua nih ya ini kita kasih tetes minyak disini satu tetes ini ya, ini juga kemudian bagian yang tungul-tungul ini nah, ini yang bergerak kalau dikerahkan mesinnya nah, ini ini juga kasih satu tetes semua disini ya disini semuanya yang ada kelihatan lubang dari atas nah, ini juga sama nih ini paling penting nih ini biar nggak nggak seret ya mesinnya ini nah, ini kalau ini biasanya puterannya agak kencang kalau nggak dikasih minyak oke, disini juga kemudian dari atas ini nih kasih satu tetes ini juga oke, dari atas sudah semua jangan terlalu banyak ya teman-teman ya nanti kotor mesinnya ini ya cukup satu tetes saja kemudian bagian belakang ini ini kita buka pakai tangan juga bisa ini kan gasih sedikit nah, di bagian atasnya ini dia ada mekanik teman-teman di bagian dalamnya ini kalau dilihat oke itu juga perlu dikasih minyak teman-teman sedikit nah, di dalamnya dikasih aja sedikit oke ada yang bergerak di dalamnya itu kita tutup kembali nah selain itu ini bagiannya juga nggak kalah penting ini dari samping ini kalau biasanya nih saya buka dulu nih ya penutupnya saya buka dulu ini kendorkan caranya diangkat sedikit nah ini juga perlu dikasih minyak teman-teman di bagian ini nih perlu dikasih minyak nah ini kan bergerak juga nih nah ini ini juga perlu nih bagian ini oke kasihnya minyak mesin ya tentunya jangan minyak sayur ntar potor apalagi dikasih minyak tanah jangan ya aku kasih minyak ini aja misi mesin murah kok harganya paling satu potol ini 10.000 nah setelah bagian saatas dan sami-sami sudah bagian bawah nih mesin kan bisa didorong seperti ini diangkat nah dari atas ini oke ini perlu dikasih minyak juga nih kalau semua mekanik yang bergerak ini kan mekanik namanya nih yang semua yang bergerak ini yang bergesekan itu dikasih minyak juga nah bagian ini tapi jangan terlalu banyak ya sedikit-sedikit saja semuanya pokoknya ya oke biasanya minimal kalau buat yang memiliki mesin seperti ini seminggu sekali ya harus dikasih minyak teman-teman kalau yang jarang dipakai kalau yang sering mungkin ya sehari sekali tapi nggak terlalu banyak ya kasihnya jadi prinsipnya adalah perawatan itu perlu dan rutin teman-teman ya kasihnya sedikit saja oh iya ini bagian ini nah ini penting juga nih ini setelan gigi yang perlu teman-teman perhatikan ini saya tunjukkan saya lepas dulu nih ya oke nggak usah nggak bisa lepas di bagian skoji ini skoji namanya teman-teman oke mudah-mudahan terlihat oke nah bagian skoji teman-teman ini saya mau tunjukkan ini ini perlu dikasih minyak tapi sedikit saja nah oke nah sambil kita gerakan biar dia area skochnya itu mengenai ya bukan skochnya namanya bulan-bulan ya rotari tempat rotari ya bug rotari namanya nah ini supaya dapat sedikit teman-teman ini biasanya kalau nggak dikasih dia itu suka berisik kalau di bagian sininya nggak di ini seperti itu ya oke ini juga biasanya saya kasih minyak teman-teman ini bagian gerigi ini tapi resikonya nanti dia agak kotor setelah diminyaki nah seperti ini tujuannya supaya lebih apa namanya biar halus gitu ya ini nya sering kasih minyak ini biar bersih juga ini nya nah setelah diminyaki jangan lupa teman-teman dibersihkan nah setelah bagian gigi saya kasih minyak teman-teman ini saya tes dulu supaya tidak nantinya ini kalau ini pakai bahan percaya aja ya jangan langsung ke kain utama jadi supaya sekaligus untuk mengelap mengelap itu memang membersihkan ini ya biar kotor nah kalau ini kan biar enak ini kotor kan soalnya tadi ada sisa kotoran yang ikut menempel sama minyaknya dibutur-putur aja terus sampai bersih pokoknya sekaligus ya biar mekaniknya itu semuanya ikut bergerak dan tadi pelumasnya itu ya pokoknya biar jalan gitu ya biar ini oke baik pok yuk secara-cara cukup sekian teman-teman tadi bagaimana cara atau tips memberi minyak ya minyak mesin ini kepada mesin klasik seperti ini teman-teman semoga tipsnya bermanfaat membantu selamat mencoba selamat belajar saya Sumanto dari Jamla Studio jumpa lagi pada video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax